selamat datang di channel pojok seram di channel ini gue bakalan mereview film horor yang lama ataupun yang baru dan pastinya seru nah kita mulai aja ya pembahasan film pertama yang berjudul Weak Ghost film ini dirilis tahun 1999 ceritanya berawar dari sekelompok pemuda-pemudi yang merasa tertantang untuk melihat sesosok hantu dimulailah ritual permainan dengan semangkuk air yang diteteskan dengan darah dari semua peserta dan kemudian diminum situasi semakin menegangkan dimana salah satu dari mereka yang bernama Rabis menyalahkan minyak aroma terapi yang didapat dari tubuh mayat satu dari mereka yang bernama Ming tidak jadi ikut dalam permainan tersebut permainan pun terus berlanjut tanpa si Ming di tengah permainan Rabis mengatakan dia melihat sesosok perempuan dengan memakai baju merah seketika itu si Ming yang berada di tempat yang lain melihat ke arah mereka dan dengan sangat terkejut dia melihat sesosok perempuan berambut panjang dengan memakai baju biru dengan cepat dia menghampiri teman-temannya dan membuarkan permainan tersebut Rabis hengkang dari tempatnya menuju arah toilet tidak berapa lama Rabis keluar dengan bertrap ada hantu di kamar mandi dan semua orang tertantang melihat hantu itu dan ternyata itu hanya penampakan si Rabis yang tengah berbaring di bathtub yang hits dengan kecamata hitam bulatnya heit tunggu dulu kalau ini Rabis terus yang tadi teriak setan itu siapa ya dan tiba-tiba ada sosok si Rabis datang lagi dari arah luar dan mereka pun menemukan sosok yang tadinya ada di bathtub sudah tidak ada jadi itu cuma halusinasi tingkat dewa bawahan parno guys mereka pun keluar dari kamar mandi dan mendapati Rabis dalam keadaan kaku dan sudah meninggal tetap dengan kecamata hitamnya tapi kali ini dalam keadaan ekspresi wajah yang ketakutan sementara kasus kematian Rabis di tangani pihak kepolisian hari-hari selanjutnya banyak penampakan dari sosok hantu wanita itu satu persatu dari mereka seakan diteror suatu ketika di klub malam Ming duduk dengan teman wanitanya dan menanyakan kenapa dia mengenakan jaket sedangkan hawa di klub terasa biasa saja wanita itu mengatakan bahwa dia merasa kedinginan tidak sampai disitu ketika wanita itu berbalik arah ternyata ada sosok hantu wanita itu sedang jelojotan di punggung dan mengikuti wanita itu di lain tempat bi yang juga salah satu peserta permainan penampakan hantu juga merasa kedinginan ketika sang ibu sedang menelpon kakaknya bi tiba-tiba merasa ada yang memanggilnya dan dia pun mencari sumber suara tersebut dan dia pun berhalusinasi dan akhirnya loncat dari ketinggian dan mati Ani sekembalinya dia dari rumah sakit dia selalu melamun dan melihat rutinitas yang sama setiap hari melalui jendela kamar dan adanya lagu opera zaman dahulu seringkali terdengar melantun dari kamarnya ibunya merasa khawatir dan memanggil orang pintar dan diberikan nyala jimat penangkal di hari berikutnya seperti biasa Ani menatap keluar jendela dan mendapati seorang istri yang mengantarkan suaminya berangkat kerja tapi kali ini tampak berbeda suami melihat ke arah Ani dan tersenyum istrinya ikut naik ke mobil dan melihat ke arah Ani dan anehnya wajahnya adalah wajah bigi yang seharusnya tinggal di daerah lain masih belum dapat disimpulkan sebab dari kematian rabis yang bisa dinalar secara normal oleh pihak kepolisian akan tetapi hasil dari foto-foto jasad rabis menunjukkan adanya keanehan terdapat sosok misterius tertangkap di kamera kematian rabis menyisakan banyak misteri dan timbul pertanyaan dan salah satunya dimanakah rabis mendapatkan minyak orang mati anjuran dari Famo yang juga kenalan Ming yang berprofesi sebagai guru drama satu-satunya cara untuk mengungkapkan misteri ini adalah dengan memanggil arwah rabis dan menayakan langsung kepadanya Ming pun menyetujuinya dan sesampainya Ming di rumah rabis tiba-tiba pintu kamar kebanting Ming pun memanggil rabis sewaktu Ming berjalan mundur dia terjatuh kakinya tersandung sesuatu yang ternyata itu adalah sosok hantu rabis Ming sedikit ketakutan arwah rabis berjalan mundur dan mengisyaratkan Ming untuk pergi dan seketika itu arwahnya ditangkap oleh arwah wanita lainnya Ming pun menyampaikan hal ini kepada Famo Famo berkesimpulan bahwa dari jasad awal perempuan inilah minyak itu diambil di kamar yang gelap, Maggie mengepang tali tambang sambil bernyanyi setelah menjerat leher mamanya, dia pun mengasah pisau sesampainya Ming dan Ani di rumah Maggie, mereka sontak terkejut menemukan Maggie yang tergeletak di lantai dengan pisau menancap di leher Jack yang juga sebagai calon kakak Ipar Ming yang sangat skeptis terhadap keberadaan hantu-hantu tiba-tiba melihat arwah kakek-kakek di toilet sedang mencuci muka dan dia pun lari ketakutan mendengar Jack yang melihat sosok hantu, Fami memberikan dugaan baru bahwa petunjuk kasus yang terjadi ini mungkin tidak mengarah pada minyak orang mati tapi kenyataan Jack dan Bee berasal dari desa yang sama yaitu Bukit Kuning yang berdasarkan historinya bahwa 66 orang persisnya, 2 per 3 orang dari desa tersebut meninggal secara misterius setelah Autum Festival di tengah pembahasan itu, lampu di ruangan berkedip seakan memberikan respon Ming memutuskan untuk berkunjung ke desa Bukit Kuning di sana dia mendapati desa yang sudah tidak dihuni dan ditinggalkan begitu saja ada satu ruangan terlihat banyak nisan, salah satunya tertulis nama Chow Yung Mei seketika itu dia seperti melihat banyak arwah gentayangan dan secepatnya dia pun meninggalkan desa itu dan kembali menemui Fami yang sedang menikmati makanan di warung depan desa tersebut Ming menceritakan apa yang dia lihat kepada Davo Davo menanyakan pemilik warung apa ada yang tinggal di desa itu jawabannya adalah tidak sama sekali dan sudah ditinggalkan sejak lama dan terabaikan di sisi lain ada bapak-bapak duduk di pojokan mengoceh tentang masa lalu desa yang dimana 66 orang meninggal dalam 3 hari dan saya diselamatkan oleh anak kecil bernama Lee Chang Chow Yung Mei memanjakannya, dia selamat hanya karena sebuah gelang sang pemilik warung mengatakan omongannya tidak perlu didengarkan karena dia sebenarnya gila dia selalu mengoceh tentang Lee Chang dan Chow Yun Mei sedangkan tidak ada satu orang pun disini yang mengenal mereka Ming semakin penasaran untuk memecah misteri kematian teman-temannya di lain hari dia bertemu ke rumah Ani yang penuh dengan tempelan jimat dan lonceng yang diberkati obrolan biasa saja tapi akhirnya menakutkan Ani kerasukan jimat yang tertempel tidak berfungsi dengan dikuasai arwah lain dia memperingatkan Ming bahwa hidup Ani hanya tinggal 3 hari lagi ketika Ming ingin mengejar Ani dia terhenti karena sosok yang terlihat sudah bukan Ani tapi perempuan berambut panjang tergerai pencarian orang yang bernama Lee Chang pun dimulai setelah orang yang keenam akhirnya mereka menemukan Lee Chang yang mereka maksud mereka pun mengenalkan diri dari akademi drama dan ingin menginterview sang kakek terkait drama yang pernah dia ikuti dari berbagai sesi tanya jauh ini mereka mencoba mengalih informasi terkait apa yang terjadi di desa Bukit Kuning si kakek merasa tidak nyaman dan mengusir Ming dan Famos setelah Ming menyinggung desa Bukit Kuning dan tantenya yang bernama Cao Yan Mei Ming terus membicarakan tentang desa Bukit Kuning dan Cao Yan Mei dan Cao Yan Mei mungkin ada hubungannya dengan kematian ketiga temannya dan tiba-tiba gelas pun pecah dengan sendirinya setelah insiden itu Lee Chang pun membakar kertas untuk orang mati Ming menghampiri Lee Chang dan menceritakan tiga orang temannya meninggal dan Ani pacarnya menjadi orang yang keempat yang diincar Lee Chang pun memohon agar bibinya Cao Yan Mei melupakan dendamnya dan memaafkan apa yang terjadi seketika itu angin langsung berhembus kencang diceritakan dulu Cao Yan Mei adalah seorang pemain drama suatu malam dia mendapatkan pelecehan dan dipergoki oleh dua orang warga dan langsung menuduhnya melakukan perjinahan dan menurut adat desa harus dihukum mati singkat cerita Yan Mei pun akhirnya dibunuh Lee Chang yang pada saat itu tidak sengaja mendengarkan percakapan antara pelaku dan suaminya dimana ternyata semua adalah rencana dari suaminya untuk menghabisi nyawa Yan Mei karena sudah mempunyai kekasih yang lain Lee Chang bersujud di depan jasad Yun Mei dan menceritakan apa yang dia dengar sebelumnya sontak mayat Yun Mei seakan bereaksi dengan mengangkat dua tangannya Lee Chang pun terkejut dan lari setelah kejadian itu 66 orang dari desa tersebut mati dalam tiga hari Lee Chang pun akhirnya berpamitan pindah di depan mayat Yan Mei Lee Chang meminta agar Yan Mei tidak lagi membunuh orang sebagai janjinya dulu ke Lee Chang bahwa apapun yang Lee Chang mau akan dikabulkan gelang pemberian Yan Mei kepada Lee Chang dulu pun dikembalikan kepada Yun Mei dan seketika itu tangan mayat Yun Mei turun ke bawah seakan merespon Ming menanyakan dimana dikuburkannya Yun Mei pada saat itu menurut keterangan Lee Chang seharusnya di belakang bukit desa sesampainya disana ternyata sudah banyak yang berubah disana sedang ada proyek pemerintahan sehingga kuburan Yan Mei yang tepatnya hanya mayat yang berbungkus tikar itu sudah lenyap ketika hendak berjalan pulang mereka melihat sosok Yun Mei berada di sungai yang disimpulkan bahwa mayatnya berada di bawah sungai misteri belum terpecahkan umur Ani tinggal satu hari lagi Ming tampak sedikit frustasi Fa Mo terus mencoba mencari petunjuk dengan mendatangi rumah abis Jack pacar kakak Ming yang skeptis seputar dunia perhantuan tidak luput dari teror Yan Mei Yan Mei mungkin adalah hantu cabul yang sukanya ngumpet di toilet buktinya dia ngumpet di toilet bowl dengan hanya menampakkan rambut acak kadulnya di bibir toilet setelah Jack lengan dia mengagetkan Jack lagi dengan menusuk lubang pantat Jack sehingga Jack lari ketakutan dan dia cuma menunjukkan tangan saktinya eh nggak ding dikejar juga Yan Mei memang suka main di jamban tampaknya Ming mendapat telepon dari rumah Ani menyuruhnya untuk segera datang Ming pun bergegas sedangkan kabel telepon Ming sebenarnya tidak tersambung sesampainya di rumah Ani Ming disubuhi dengan adegan Ani yang mengeluarkan obat-obatan dari kulkas dan mencampurkan semua obatan dalam satu wadah Ani memakan semua obat-obatan itu tak kuasa melihat Ani seperti itu Ming pun menelpon pihak rumah sakit dan Ani pun dilarikan ke rumah sakit dan diberikan obat penenang Ming menghampiri Ani dan mencium pipi Ani dan seketika hmm Ani wati mulutmu bau Ming pun pergi Li Chiang yang sedang berjalan tiba-tiba mendengar ada yang memanggil namanya dia mengikuti arah suara berasal dan naas sebuah besi jatuh dari atas dan menembus ke dalam mulutnya Fa Mo mencoba menghubungi Ming dan dari hasil kedatangannya di rumah Rabis dia mencurigai air kera yang ada di rumah Rabis adalah kunci dan jawaban atas misteri teror Yan Mei selama ini karena air mengalir bersumber dari sungai di mana Yan Mei terkubur Ming sontak mengingat dia dan Li Chiang juga sempat meminum air di sungai itu Ming dan Fa Mo pergi ke rumah Jack untuk memastikan Cici, kakak dari Ming dalam keadaan baik Benar saja sesampainya di sana Cici sedang dipaksa untuk meminum segelas air Ming menjelaskan soal air kepada kakaknya dan tiba-tiba Cici berteriak melihat Jack memegang pisau dan ingin menikam Fa Mo Ketika Ming ingin menolong Fa Mo, dia sempat ditunjukkan rambut yang jatuh bergelantungan dari atas Tanpa pikir panjang lagi, Ming menghantam Jack menggunakan guji Jack dan Cici pun diikat di pojok tempat yang berbeda Ming mengingatkan agar tidak mempercaya apapun yang dikatakan Jack karena semua itu cuma ilusi Dan jika Cici merasa takut, Ming menyuruhnya untuk menutup matanya Ming nekat terjun ke dalam sungai berharap menemukan jasad Yan Mei Ming pun menyelam dan menemukan gelang Yan Mei Tugas belum selesai sampai di sini, Ming harus memakaikan kembali gelang ke tangan Yan Mei untuk meredam amaranya Ming pun kembali menyelam dan seketika hal aneh pun terjadi Ming seakan dibawa kembali ke masa Yan Mei dibunuh dan menjadi mayat Dia pun dikejutkan dengan lagu opera dan beberapa orang yang sedang berjalan berbaris Dan di antara orang-orang tersebut, dia melihat sosok dirinya sendiri dengan wajah yang pucat seperti orang mati Singkat cerita, Ming gagal mengenakan gelang tersebut ke tangan Yan Mei Dan seketika itu juga, Ming terbunuh dan mayatnya mengapung di permukaan sungai Famo kembali ke kediaman Jack dan mendapati Sisi menunduk ketakutan Famo meyakinkan Sisi bahwa apa yang dilihat hanyalah ilusi Sisi segera menghampiri Jack dan keduanya tiba-tiba ketakutan akan sesuatu Famo berteriak ke Yan Mei Suamimu mengkhianatimu, bukan berarti semua orang bersalah kepadamu Famo nekat meminum air klan agar dapat melihat sosok Yan Mei Seketika, Famo bisa melihat Yan Mei dengan tulang yang seakan remuk terbata-bata saat jalan ke arah Famo Famo meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah ilusi Yan Mei semakin mendekat dan memperlihatkan muka seramnya Seketika, Sisi berubah menjadi Yan Mei dan Famo memeluknya dengan mengatakan bahwa ini semua hanya ilusi Mengetahui Famo begitu mencintai Sisi, Han Mei pun menjauh dan menghilang Jack tersadar dari pingsannya dan langsung menuduh Famo mencari kesempatan memeluk Sisi pada saat dia sedang pingsan Seketika itu, Yan Mei kembali menampakkan diri di depan wajah Jack dan dia pun kembali pingsan Dan begitulah akhir cerita film ini But stay tune guys, gue bakalan ceritain lagi episode yang kedua Ditunggu ya Dan jika kalian suka, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya